Intro Halo Gelovers, welcome back to my channel, Trending Gelo Revive Kali ini kita akan terangkum alur film India berbahasa telugu dengan judul Puspa Film yang dirilis tahun 2021 ini disutradarai oleh Sukumar dan dibintangi oleh Alu Arjun dan Rasmika Mandana Puspa berkisah tentang seorang pemuda absurd yang terlahir menjadi pemimpin gangster Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik hapi Intro Seorang pemuda menyelamatkan kembali Menyelundupkan kayu cendana merah dari hutan Sesa Calam Pemuda ini bernama Puspa Suatu malam, Puspa dikepung oleh beberapa polisi Puspa akhirnya tertangkap Tetapi ia dibebaskan setelah menyogok para polisi tersebut Puspa adalah pemuda yang selengean Ia tidak takut terhadap siapapun Puspa juga tidak punya rasa hormat kepada siapapun Suatu hari, Puspa dan beberapa warga desa Dibawa ke sebuah kawasan hutan Mereka memulai aktivitas ilegal Yaitu menebang kayu cendana merah Mendadak beberapa polisi datang ke hutan itu untuk melakukan rajia Mereka dikomandani oleh polisi Govindapa Yang anti-suap Polisi Govindapa mendatangi gerombolan warga Dan hanya Puspa yang berani menjawab pertanyaannya Puspa menjawab pertanyaan polisi dengan sikap yang cuek dan menantang Polisi Govindapa tidak terima dengan sikap sombong Puspa Ia menodongkan pistol ke arahnya Tetapi teman-teman Puspa justru siap tempur menggunakan kapak Karena kalah jumlah, nyali polisi Govindapa menciut Ia dan teman-temannya memilih pergi dari tempat itu Dan alhasil penyelundupan cendana merah terus berlanjut Polisi Govindapa kembali dengan pasukan yang lebih banyak Mereka meminta gerombolan penyelundup tadi untuk menyerahkan diri Puspa tidak mau tunduk terhadap perintah siapapun Ia kembali melempari polisi menggunakan batu Setelah itu, para warga juga ikut-ikutan melempar polisi Polisi Govindapa melepaskan tembakan ke udara Yang membuat warga panik dan berhamburan lari ke dalam hutan Di saat warga berlari ketakutan Puspa justru masuk ke dalam truk dan kabur dengan membawa kayu cendana merah Polisi segera mengejarnya Tetapi di tengah perjalanan, mereka justru menemukan Puspa Pemuda berandalan itu menyerahkan diri Tetapi polisi tidak menemukan truk pengangkut cendana merah tadi Puspa akhirnya dibawa ke kantor polisi Puspa dipukuli oleh polisi hingga babak belur Tetapi ia tidak pernah buka suara terkait truk yang mendedak hilang itu Puspa juga tidak mau memberitahu polisi dalang Di balik penyelundupan kayu cendana merah Saat dipukuli polisi Puspa justru tertawa meremehkan anggota kepolisian Seorang polisi lainnya kemudian mencoba cara yang berbeda Ia menanyakan siapa nama keluarga Puspa Puspa kemudian teringat akan masa lalunya Ketika pertama kali masuk sekolah dasar Nama lengkap Puspa adalah Moleti Pusparaj Tetapi seorang pria bernama Venkat tidak terima Puspa menggunakan nama Moleti Karena nama itu adalah nama ayahnya Puspa adalah anak luar nikah dari Tuan Moleti Sejak saat itu nama Puspa adalah Pusparaj Otak dari penyelundupan cendana merah adalah tiga saudara Yang paling bungsu bernama Jali Redi Jali gemar meniduri perempuan muda Yang kedua adalah Jaka Redi Jaka bertugas mengurus semua bisnis keluarga Redi Dan yang tertua adalah bos mafia yang paling beringas Ia adalah Konda Redi Konda membunuh siapapun yang menghalangi bisnis mereka Jaka dan Jali mendatangi Puspa yang sudah dibebaskan polisi Polisi melepaskan Puspa karena mereka tidak berhasil menemukan barang bukti untuk menahannya Jaka dan Jali memaksa Puspa untuk menunjukkan di mana cendana merah itu disembunyikan Puspa kemudian membawa mereka ke tepi jalan Di sana ada sebuah danau kecil dan disitulah Puspa membenamkan mobilnya Bersama kayu cendana merah tadi Sebagai imbalannya Puspa kemudian mendapatkan sejumlah uang Dan uang itu ia gunakan untuk membeli sebuah mobil Puspa pulang ke rumah membawa mobil itu Dan ia disambut gembira oleh ibunya yang bernama Farva Tama Konda, Reddy dan gengnya kesulitan mengangkut cendana merah Tanpa ketahuan polisi Puspa kebetulan ada di ruangan itu dan ia memberikan ide brilian Mereka memodifikasi sebuah truk pengangkut susu Dan menyimpan cendana merah tadi di dalamnya Polisi Gopin, Dapa tertipu dan mereka membiarkan Puspa lolos dari pos pemeriksaan Puspa mendapatkan 4% dari keuntungan bersih sebagai upah Untuk mengangkut semua cendana merah itu Ia kemudian menjadi mitra Konda Dalam bisnis penyelundupan cendana merah Suatu hari Puspa bertemu dengan seorang gadis cantik penjual susu Gadis ini bernama Sri Fali Puspa jatuh hati kepada Sri Fali Ia selalu mendekati gadis itu tetapi tidak berani menegurnya Puspa bahkan tidak berani melihat ke arah Sri Fali Ia kemudian meminta bantuan temannya yang bernama Kesafa Untuk memastikan apakah Sri Fali menoleh ke arah dirinya atau tidak Tetapi Sri Fali tidak pernah melakukan itu Kesafa merasa kasihan terhadap temannya Puspa Ia kemudian mencari cara agar Sri Fali mau menoleh ke arah Puspa Suatu malam Sri Fali dan teman-temannya ingin nonton bioskop Tapi mereka kekurangan uang untuk membayar tiket Kesafa datang menghampiri Sri Fali Dan ia memberikan uang seribu rupiah Dengan syarat Sri Fali harus menoleh dan tersenyum ke arah temannya Puspa Keesokan harinya Sri Fali terpaksa melakukan permintaan Kesafa Ia menoleh dan tersenyum kepada Puspa Tindakannya itu membuat hati Puspa berbunga-bunga Puspa mengira jika Sri Fali menyukai dirinya Ia kemudian menghampiri Sri Fali dan langsung menanyakan perasaannya Sri Fali kemudian berterus terang bahwa ia tersenyum kepada Puspa Karena ia diberikan uang seribu rupiah dari Kesafa Setelah Sri Fali pergi, Puspa mengejar Kesafa Ia kemudian meminta Kesafa untuk membayar Sri Fali sebesar 5 ribu rupiah Agar Sri Fali mau mencium Puspa Dua orang kurir anak buah Puspa ditangkap polisi Polisi ternyata sudah mengetahui trik pengiriman kayu cendana merah Dengan modus penjualan susu Dua orang kurir ini bahkan membongkar rahasia penyelundupan Seribu ton kayu cendana yang akan dilakukan oleh Konda Reddy Mereka membongkar rahasia tersebut Karena diiming-imingi uang sebanyak 50 lak oleh polisi Konda Reddy bekerja sama dengan bos gangster yang bernama Manggalam Srinu Srinu berjanji akan membeli kayu cendana milik Konda Seharga 1,5 kror Srinu adalah seorang bos gangster yang sangat barbar Ia mengubur hidup-hidup seorang penjahat yang berani berhianat kepadanya Penjahat inilah yang lapor polisi terkait bisnis ribuan ton kayu cendana milik Tuan Konda Setelah itu Puspa datang ke TKP Ketika bertemu dengan Srinu Puspa terlihat begitu santuy Karena Puspa memang tidak pernah takut terhadap siapapun Setelah Srinu pergi Konda Reddy menembak mati pengkhianat yang dikubur di dalam tanah tadi Agar mengakhiri penderitaannya Tri Fali bertemu dengan Puspa di sebuah jembatan Puspa telah membayar 5.000 rupiah Untuk mendapatkan ciuman dari Tri Fali Tri Fali sebenarnya keberatan Tetapi teman-temannya memaksa Tri Fali kemudian masuk ke dalam mobil dan bersiap untuk dicium Tetapi belum sempat Puspa melakukan itu Tri Fali mendadak berubah pikiran Ia kemudian menangis padahal Puspa belum mencium dirinya Tri Fali mengaku hanya akan memberikan ciuman pertamanya Hanya kepada suaminya saja Karena Tri Fali menangis Teman-temannya kemudian membawa Tri Fali pergi dari tempat itu Sementara Puspa ia merasa kecewa Karena belum mendapatkan ciuman dari Tri Fali Jali Reddy adalah gangster yang doyan main perempuan Ia mengurung seorang wanita di dalam gudang Untuk dinikmati Puspa melepaskan wanita itu Yang membuat Jali Reddy terpancing amarahnya Ia memukuli Puspa berulang kali Tetapi Puspa tidak menghiraukannya Karena saat itu Puspa sedang mendapatkan panggilan telepon Dari Konda Reddy Konda Reddy mengatakan bahwa polisi telah mengetahui posisi gudang itu Dan Konda meminta Puspa Agar mengamankan barang-barang di dalam gudang itu Dari penggerebekan polisi Puspa adalah gangster yang cerdas Ia berjanji kepada Konda bahwa ribuan ton cendana merah akan aman sebelum polisi tiba di TKP Puspa membuang kayu cendana merah itu di sebuah sungai yang mengalir tidak jauh dari lokasi gudang Semua orang sibuk membuang kayu itu ke sungai Karena polisi sedang dalam perjalanan Sementara itu Personil yang lain menyogok penjaga bendungan Untuk menutup aliran air Supaya kayu cendana merah tadi tidak hanyut Ketika polisi tiba di TKP Mereka tidak menemukan sebatang kayu pun di sana Polisi Gopindapa Tidak bisa berbuat banyak Ia hanya tertegun meratapi kekalahannya Setelah itu Puspa merayakan kemenangan mereka Dengan menghadiri pesta yang diadakan oleh Serinu Saat pesta sedang berlangsung Puspa mendengar dari anak buah Serinu Jika Serinu akan membeli kayu cendana merah milik Konda Hanya seharga 20 lakh per ton Padahal kesepakatan awal adalah 1,5 crore per ton Puspa segera memberitahu bosnya Konda Mereka telah ditipu oleh Serinu Konda sendiri meminta bantuan Puspa Untuk menanyakan langsung perihal itu kepada Serinu Dan Konda berjanji akan membagi dua keuntungan Dari penjualan kayu cendana merah itu Dan tentu saja Puspa siap melakukan perintah dari Konda Ketika pesta berlangsung Kesapa memberitahu ayah Seri Fali Bahwa Puspa adalah orang kepercayaan Konda Redi Dan ia merupakan anak bungsu dari Tuan Moleti Kesapa meminta agar Seri Fali dinikahkan dengan Puspa Ayah Seri Fali setuju Puspa dan ibunya kemudian masuk meminang Awalnya prosesi lamaran berjalan lancar Hingga saat anak Tuan Moleti yang bernama Venkat Datang ke tempat itu Venkat membawa kartu keluarga mereka Dan di sana tidak tercantum nama Puspa Ia juga mempermalukan Puspa di depan umum Puspa terbakar amarahnya Tetapi ibunya melarang Puspa untuk meladeni penghinaan Venkat Kesapa berusaha meyakinkan keluarga Trivali Bahwa sekalipun Puspa tidak memiliki nama keluarga Tetapi ia bisa menapkahi Trivali Dan itu sudah lebih dari cukup Akan tetapi kedua orang tua Trivali tetap tidak mau menerima lamaran Puspa Venkat kembali menghina ibu Puspa dan mengatakan jika Puspa adalah anak haram Ucapan Venkat membakar amarah Puspa Ia kemudian menyerang Venkat Ibu Puspa berusaha untuk melerai Namun ia justru jatuh dan terluka Puspa segera membawa ibunya ke rumah sakit Ketika membawa ibunya Puspa teringat akan kematian ayahnya Mereka dilarang untuk melakukan ritual pemakaman Mereka bahkan dilarang untuk melihat jenazah ayahnya untuk yang terakhir kali Meskipun demikian Ibu Puspa tetap melakukan ritual pemakaman Karena Puspa adalah darah daging Tuan Moleti Ketika berumur 5 tahun Ayah Puspa pernah menghadiahkan Puspa Sebuah liontin Tetapi kalung itu justru dirampas oleh Venkat dan saudara-saudaranya Puspa mendatangi kediaman Serinu Setibanya di sana Ia melihat anak buah Serinu yang bernama Mogilesu Mogilesu menghajar seorang pria dengan cara yang sangat barbar Pria ini bernama Nages Nages sebenarnya ingin meminta komisi tambahan Untuk penjualan kayu cendana merah Karena ia sudah lama berbisnis dengan Serinu Sikap Nages dianggap lancang Karena itulah Mogilesu menghajarnya Tidak lama kemudian Seorang anggota dewan yang bernama Murugan Menelpon Serinu Saudara Nages memohon kepada Murugan Agar melarang Serinu membunuh Nages Tetapi Serinu membohongi Murugan Dengan mengatakan bahwa ia terlanjur membunuh Nages Beberapa menit yang lalu Padahal jelas-jelas Nages masih hidup Setelah itu Serinu meminta Mogilesu Untuk menghabisi Nages di depan Puspa Puspa bukan pria sembarangan Ia tidak gentar melihat pembunuhan barbar terhadap Nages Puspa bahkan secara terang-terangan Meminta harga 1,5 crore Untuk setiap ton cendana Jika tidak maka Puspa batal menjual cendana itu Kepada Serinu Sekalipun Serinu telah membantu Konda Mengangkut barang itu dari hutan Menuju ke kota Cenai Serinu tidak terima dengan permintaan Puspa Ia meminta anak buahnya untuk membunuh Puspa Tetapi Puspa terlalu tangguh bagi mereka Setelah mengalahkan anak buah Serinu Puspa menggertak Serinu dan anak buahnya Agar jangan pernah meremehkan dirinya Puspa akhirnya menjual cendana merah itu Kepada anggota dewan Yang bernama Murugan Seharga 1,5 crore Setelah itu ia menelpon bosnya Konda Reddy Dan memberitahu kabar baik itu Konda Reddy takjub dengan keberanian Puspa Untuk menentang Serinu yang telah membohongi mereka Sebagai imbalannya Konda akhirnya memberikan setengah dari keuntungan penjualan itu Kepada Puspa Seorang pengkhianat kembali tertangkap Pengkhianat itu adalah ayah Trivali Yang bernama Muni Ratnam Jali memukuli Muni hingga babak belur Setelah mengetahui jika Muni Memiliki seorang anak gadis cantik Yang bernama Trivali Jali kemudian mendatangi Trivali Ia meminta Trivali untuk tidur dengannya agar nyawa ayahnya bisa diampuni Trivali tidak punya pilihan Ia kemudian mendatangi Puspa dan meminta bantuannya Tetapi Puspa justru menolak Karena sebelumnya keluarga Trivali pernah menolak lamaran Puspa Hanya karena Puspa tidak memiliki seorang ayah Trivali kemudian memeluk Puspa Ia mengaku tidak mau berbagi ciuman dan malam pertama kepada orang lain selain kepada Puspa Karena sejak pertama kali melihat Puspa Trivali menyukai pemuda itu Trivali ternyata sangat mencintai Puspa Dan ia siap ditiduri Puspa sebelum disentuh oleh pria lain Puspa menghajar Jali hingga babak belur Setelah itu temannya Kesava melepaskan Muniratnam yang disekap oleh Jali Sekalipun babak belur Jali tidak mau mengadu kepada kedua saudaranya Karena ia tidak mau menjadi seorang pengecut yang berlindung dibalik kekuatan Konda Reddy dan Jaka Reddy Puspa kemudian memulangkan Trivali ke rumah orang tuanya Ibu Trivali akhirnya mau menerima Puspa Setelah Puspa pamitan Trivali kemudian menciumnya Konda Reddy akhirnya tahu siapa yang memukul adiknya Jali Reddy Ia memaksa anak buahnya untuk buka suara Konda kemudian membawa Puspa ke dalam hutan Dan disana ia menutup wajahnya, mengikat kedua tangannya, dan memukuli Puspa Selain untuk balas dendam terhadap adiknya Konda juga ingin merampas semua uang hasil penjualan cendana merah dari Puspa Mereka kemudian menggali tanah untuk mengubur Puspa Konda bersiap melepaskan tembakan Dan sejurus kemudian Konda tewas tertembak anak buah Serinu Anak buah Konda Reddy yang lainnya terdesak dan mereka memilih melarikan diri Puspa juga ikut-ikutan lari dengan mata tertutup dan tangan terikat Tetapi ia justru diserang oleh Jaka Reddy dan anak buahnya Sekalipun dengan tangan terikat dan mata tertutup Puspa tetap bisa mengalahkan semua penjahat itu Puspa berhasil melepaskan kain penutup matanya dengan cara yang akrobatik Ia kemudian merampas pistol musuh dan memaksa mereka untuk melepaskan ikatan tangannya Puspa juga membunuh penjahat yang ingin menyerang dirinya Tidak lama kemudian, Kesafa datang menyusul Puspa menggunakan sepeda motor Sementara itu, anak buah Serinu yang bernama Mogilesu Berhasil menangkap Jaka Reddy Ia bersiap membunuhnya Tetapi, Puspa justru menolong Jaka Reddy Puspa berhasil mengalahkan semua anak buah Mogilesu Ia bahkan berhasil menangkap Mogilesu Setelah itu, Puspa menelpon Serinu Serinu meminta Puspa agar jangan membunuh saudara iparnya Mogilesu Tetapi, Puspa membalas Serinu dengan mengatakan bahwa ia baru saja membunuh Mogilesu Beberapa menit yang lalu Padahal, Puspa belum membunuhnya Setelah itu, Puspa menembak Mogilesu hingga tewas Karena suasana semakin keruh Murugan turun tangan untuk meredam perseteruan antar gangster Serinu menuding jika geng Konda Reddy melanggar perjanjian Konda menjual cendana kepada Murugan Padahal sebelumnya ia sepakat untuk menjual barang itu kepada Serinu Puspa menjawab tudingan Serinu Menurutnya, Konda melanggar kesepakatan itu karena Serinu telah menipu mereka Serinu hanya mau membeli cendana seharga 20 lak per ton Padahal, kesepakatan awal adalah 1,5 kror Puspa juga membunuh Mogilesu Karena Mogilesu terlebih dahulu membunuh Konda Reddy Puspa bahkan meyakinkan Murugan Jika ia bisa menjual cendana itu dengan harga yang jauh lebih tinggi Karena cendana tersebut berasal dari hutan Sesa Calam Dan merupakan cendana terbaik di dunia Setelah mendengar penjelasan Puspa Murugan kemudian mengangkat Puspa menjadi ketua anggota sindikat para penyelunduk Puspa akan segera menikah dalam waktu dekat Ibunya memberikan undangan kepada keluarga Moleti Tetapi, Venkat merobek undangan itu Sementara itu, adik Mogilesu yang bernama Draksa Kecewa kepada suaminya Serinu Yang tidak bisa membalaskan dendam kepada Puspa Ia menyayat leher suaminya sendiri dengan silet Beruntung, Serinu masih bisa selamat Sedangkan polisi Gopindapa Ia justru memilih mengundurkan diri Dari kepolisian Karena ia dituduh melakukan pembunuhan terhadap pemuda yang bernama Bujanga Gopindapa digantikan oleh polisi yang bernama Banwar Singh Banwar Singh sangat barbar Ia tidak segan-segan untuk membunuh gangster yang berani melawan dirinya Puspa mendatangi kantor Banwar Ia menyerahkan undangan pernikahan dan juga satu tas besar Berisi uang untuk menyogok Banwar Banwar membuang undangan tadi Dan ia mulai menghitung uang yang diberikan kepadanya Setelah itu, ia membergol tangan Puspa Tuan Banwar menyindir jika Puspa adalah seorang pencuri Dan pencuri tidak mengerti akan brand baju mahal Ia juga menyinggung soal Puspa yang terlahir tanpa memiliki nama keluarga Puspa sebenarnya naik pitam Tetapi ia memilih menahan amarahnya Setelah puas menyindir dan menjatuhkan harga diri Puspa Polisi Banwar kemudian membuka borgol tangan Puspa Dan memberikannya uang agar Puspa bisa membeli baju bermerek Seperti yang digunakan oleh Banwar Banwar sengaja melakukan itu untuk menjatuhkan harga diri Puspa Ketika malam pernikahan tiba Puspa justru tidak ada di TKP Ia lebih memilih minum-minum dan mabuk bersama polisi Banwar Puspa mengambil pistol Banwar dan ia menembak tangannya sendiri Darah segar mengalir dan Puspa kemudian berkata Polisi Banwar sekalipun ibuku tidak menikah Tetapi darah yang mengalir dari dalam darahku Ini adalah darah keluarga Moneti Kau boleh saja menghina diriku tetapi tidak ibuku Setelah itu Puspa meminta Banwar melepaskan baju mahalnya Ia juga menembak botol minuman yang membuat api mulai berkobar Puspa membakar baju Banwar untuk mempermalukan polisi sombong itu Setelahnya Puspa meninggalkan Banwar dan ia segera bergegas ke acara pernikahannya Film ditutup dengan adegan dimana Puspa menikah dengan Tri Fali Sementara polisi Banwar pulang ke rumahnya tanpa baju mahalnya Ia membakar semua uang yang pernah Puspa berikan kepadanya Karena Banwar sangat membenci Puspa Kedua pria Apsut ini saling mengobarkan api dendam Dan film pun berakhir Terima kasih telah menonton!